Kodam siapkan 10.000 personil BK Polda Papua amankan pemilu 2024 Jelang pemilu yang tinggal beberapa hari lagi, Kodam 17 Centrawasi telah menyiapkan personil untuk membekap Polda Papua pada saat pengemanan pelaksanaan pemilu di tanah Papua Pangdam 17 Centrawasi Majen TNI Isak Pangimanan menyampaikan, pengemanan pemilu pada tanggal 14 Februari mendatang untuk keseluruhan Papua Kodam siapkan pasukan sebanyak 10.879 personil yang terdiri dari 4.579 pasukan organik dan 6.300 personil Satgas Ya hari ini kita melaksanakan apel gelar pengamanan pemilu tahun 24 yang tinggal beberapa hari lagi Tentunya kita berharap disini pemilu ini berlangsung aman, damai, rancar semuanya ya Itu sehingga penekanan saya kepada prajurit tadi agar semuanya mendukung pengamanan pemilu ini Di mana kita membekap kepolisian dalam pengamanan ini Sehingga apapun permasalahan yang di daerah kita akan bantu backup apa yang sedang dilakukan oleh kepolisian Untuk keseluruhan Papua, kita untuk organik ya Kita menyiapkan 4.579 organik, sedangkan Satgas kita ada 6.300 Pangdam berharap prajurit ini dan polri bisa mendukung pengamanan pemilu di tanah Papua Sehingga berlangsung dengan aman dan damai Sementara itu Kapolok Papua, Irjen Polisi Matius Derek Fakiri juga menjelaskan Untuk keseluruhan KPU di Provinsi Papua, tidak ada pengiriman logistik yang terkendala Dari KPU secara keseluruhan, khususnya yang di Provinsi Papua Itu beberapa waktu lalu kan kami sudah mendiri apa yang sudah berkendala kepolis, itu PKS Laporan yang masuk semua itu tidak ada terkendala yang signifikan Ini tinggal nanti terkendala itu pada saat distribusi mendorong kepada hak KPS Itu di daerah Manggaramu Kalau kertas suara semua termasuk baru kemarin saya uji petik di dua budang KPU Baik di Sentani maupun yang di kota Semua sudah siap untuk keacanakan pelaksanaan coblos pada tanggal 14 Dan laporan juga dari beberapa wilayah yang ada di daerah Provinsi Baru Baik di Pegunungan maupun yang di Tengah Itu sudah sama semua dengan yang ada di Provinsi ini Saya berharap ini bisa dalam waktu tersisa yang cuma kurang lebih lima hari ke depan Karena rata-rata ada yang nanti empat hari, ada yang tiga hari itu sudah menuju ke TPS Itu bisa semua selesai dalam lipat suara dan sudah siap untuk diberangkatkan Dalam pelaksanaan kita dorong ke TPS pada tanggal Khamil 4 maupun Khamil 3 Kapolda berharap dalam kurun waktu yang tersisa lebih lima hari ke depan Pelipatan surat suara sudah selesai dan sudah siap untuk didistribusikan Aleksandiri Adem Media Papua menggabarkan Mereka-mereka Terima kasih telah menonton!